Halo sahabat jatuh, kita jumpa lagi pada video kali ini kembali saya akan membagikan 3 buah partai mini Gambit Danis Menang Hitam Kita mulai partai yang pertama dimainkan tahun 1999 Putih dipegang oleh Corentin Chrétien Hitam oleh Adrien Nouri Disini putih mulai Bidak E4 E5 Bidak D4 E pukul D Bidak C3, inilah yang dinamakan dengan Gambit Danis Putih sengaja mengorbankan beberapa bidak untuk mencapai perkembangan yang lebih cepat Disini hitam, bidak pukul bidak Putih Kuda pukul bidak Sahabat catur, sebelum kita lanjut langkah partai Kita undur satu langkah Saya akan berikan dulu langkah yang paling umum dalam Gambit Danis ini Disini langkah terbaik untuk putih hitam Sesuai dengan langkah textbooknya dari Gambit Danis ini Disini putih Gajah C4 Bidak pukul bidak Gajah pukul bidak Bidak D5 Gajah pukul bidak Kuda mengancam gajah Gajah pukul bidak skak Raja pukul gajah Menteri pukul menteri Gajah skak B4 Menteri tutup Gajah pukul Kuda pukul gajah Benteng E8 Kuda G F3 Hitam kuda C6 Inilah 10 langkahnya dalam Gambit Danis Terbaik untuk putih dan hitam Dan posisi masih tetap berimbang Sekarang kita kembali ke langkah partai Disini kuda Pukul bidak Hitam kuda C6 Kuda F3 Hitam kuda F6 Gajah mengikat kuda Gajah E7 Putih gajah C4 Hitam bidak D6 Putih rokade Hitam rokade Gajah pukul kuda Gajah pukul gajah Menteri D3 Kuda D4 Mengancam menteri Menteri E3 Disini Putih melakukan langkah yang Lemah Lebih baik disini Menteri D2 Gajah G4 Menteri F4 Dan Posisi putih Tidaklah sejelek yang dipartai Kita kembali ke langkah partai Menteri E3 Kuda Mengancam menteri Menteri D2 Kuda pukul benteng Benteng pukul benteng Gajah pukul kuda Bidak pukul gajah Menteri F6 Putih menteri D5 Menteri pukul bidak Mengancam benteng Benteng E1 Gajah E6 Mengancam menteri Menteri H5 Gajah pukul gajah Benteng E3 Mengancam menteri Menteri F6 Kuda G5 Mengancam mat dengan menteri Di H7 Tapi disini putih Kembali blunder Dan disini hitam tentu Menteri skat Dan putih menyerah Karena mat Dua langkah Paling lama Tidak bisa dihindari lagi Partai kedua Dimainkan tahun 1999 Putih dipegang oleh Jiri Rock Hitam oleh Juraj Kucera Disini putih E4 Hitam E5 D4 E pukul D C3 D pukul C Gajah C4 Hitam kuda F6 Kuda pukul bidak Kuda C6 Putih kuda Putih kuda F3 Gajah B4 Mingat kuda Bidak E5 Mengancam kuda Hitam bidak Hitam bidak B5 Mengancam gajah Bidak pukul guda Bidak pukul gajah Putih kuda Putih menteri E2 Skak Gajah tutup Bidak pukul Bidak mengancam benteng Benteng G8 Gajah G5 Mengancam menteri Menteri D3 Mengajak Pertukar menteri Menteri pukul menteri Bidak pukul menteri Gajah F6 Melindungi bidak Di G7 Gajah E7 Mengajak Pertukar menteri Kuda E4 Melindungi Disini Putih melakukan Langkah yang lemah Lebih baik disini Gajah pukul gajah Raja pukul gajah Putih rokade panjang Benteng Pukul bidak Putih bidak G3 Dan posisi Masih tetap Berimbang Kita kembali Ke langkah partai Disini Kuda E4 Hitam rokade panjang Kuda FG5 Mengancam bidak Di H7 Putih Bidak Skak Hitam Bidak Skak D2 Raja D1 Gajah Pukul Gajah Kuda Pukul gajah Mengancam benteng Benteng Pukul bidak Kuda F Pukul bidak A7 Sambil melindungi Kuda di G5 Hitam Gajah 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 F5 Sampai disini Putih Menyerah Karena kudanya Salah satu Kudanya Sudah Tertangkap Partai ketiga Dimainkan Tahun 1999 Putih Dipegang oleh Olaf Berik Dan hitam Kamil 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 Miton Putih E4 E5 D4 E Pukul D C3 Hitam Bidak D5 Menteri Menteri Pukul Bidak Hitam Kuda Keenam Gajah Mengingat Kuda Bidak Pukul Bidak Gajah Gajah Pukul Kuda Mentri Pukul Gajah Putih Mentri Pukul Bidak Sekat Gajah Menutup Putih Gajah D3 Disini Putih Melakukan Langkah Yang Agak Lemah Lebih Baik Disini Kuda Dulu Ke F3 Kuda C6 Gajah D3 Gajah E6 Putih Rokade Pendek Hitam Rokade Panjang Kuda BD2 Dan posisi Masih tetap Berimbang Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Gajah D3 Kuda BD7 Menteri F5 Mengajak Pertukaran Menteri 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 H6 Kuda D2 Hitam Rokade Gajah Gajah C2 Kuda F6 Gajah Mengancam Menteri Menteri B5 Gajah D7 Kembali Mengancam Menteri 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 Mundur Gajah 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 G4 Menghalangi Putih Untuk Rokade Panjang Kuda E2 Menutup Benteng AD8 Putih Rokade Panjang Benteng F8 Bidak H3 Mengancam Gajah Gajah Pukul Kuda Menteri Pukul Kuda Gajah D6 Benteng Mengancam Menteri Menteri C4 Gajah F4 Menteri Mengan Kuda Di D2 Bidak G3 Mengancam Kuda Gajah Pukul Kuda Skak Raja B1 Hitam Bidak C6 Sampai Disini Putih Menyerah Karena Sudah Kalah Satu Kuda Sahabat Catur Itu Tadi Tiga Buah Partai Mini Gambit Danis Menang Hitam Semoga Partai Partai Ini Bisa Inspirasi Anda Yang Suka Pembukaan Ini Sekarang Kita Masuk Sesi Puzzle Tema Puzzle Carly Ini Overloading Office Atau Menambah Tekanon Silahkan Dari Langkah Terbaik Putih Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Kolom Komentar Untuk Jawabannya Benar Saya Mengepin Agar Sahabat Sahabat Catur Lain Juga Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Buat Anda Sudah Menonton Sampai Jumpa